Tidak di luar! Tidak di luar! Indonesia! Tidak di luar! Syarat Timnas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah tahan Timnas Filipina 1-1 sebab, satu poin itu menjadi modal menatap empat laga tersisa. Duel Timnas Filipina vs Timnas Indonesia tersebut berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, selasa tanggal 21 November tahun 2023 malam WIB. Kedua kesebelasan sama-sama berjuang mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan di laga perdana. Sayangnya, Filipina unggul duluan lewat sepakan Patrick Rachel, 23. Setelah berjuang keras, Indonesia mampu menyamakan skor 1-1 di menit ke-70 lewat tembakan Sadil Ramdhani 1 poin dibawa pulang Indonesia dari dua laga awal babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda masih berada di posisi juru kunci dengan nilai 1, kalah selisih gol dari Filipina yang menghuni tangga ketiga, sementara itu, puncak klasemen dikuasai Timnas Irak. The Lions of Mesopotamia sukses menumbangkan Timnas Vietnam dengan skor 2-1 di Stadion Maidin, Hanoi, beberapa jam kemudian. Mereka mengumpulkan 6 poin sementara The Golden Stars masih 3. Setelah ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut pada FIFA Match Day Maret tahun 2024. Indonesia akan dua kali meladeni perlawanan Timnas Vietnam secara kandang dan tandang. Lalu, seperti apa syarat untuk lolos ke babak ketiga? Anak Asusin Taeyong minimal harus bisa menduduki peringkat kedua di grup. Sebab, hanya juara dan runner-up grup saja yang akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Itu artinya, Indonesia mesti minimal paling tidak 9 poin untuk melaju ke babak berikutnya. 6 poin bisa didapat dari dua laga kandang melawan Vietnam tanggal 21 Maret tahun 2024, serta Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024. Tambahan 2 poin lagi bisa diraih saat bertandang ke markas Vietnam tanggal 26 Maret tahun 2024, serta menjamu Irak tanggal 6 Juni tahun 2024. Target meraih 9 poin itu cukup realistis melihat perjalanan di dua laga awal, yang pasti, Sadil Ramdhani dan kawan-kawan mesti berjuang keras untuk mewujudkan mimpi melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tak hanya itu, juara dan runner-up group juga otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi.